Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua sahabat cinta bonsai berjumpa lagi dengan saya Tukur Rijal di channelnya Tukur Rijal DC jadi pada kesempatan kali ini saya mau update tentang perkembangan bonsai yang tidak pernah dirawat mungkin sekitar dua bulan lebih saya tidak merawat bonsai kelapa di satu tujuan juga untuk memperbesarkan batangnya jadi setelah proses pembesaran batang sudah berjalan nanti baru kita buang pelepah untuk memperkedirkan daun Hai di teman-teman lihat ini bonsai yang ada di depan saya ini kelapa gading sebenarnya batoknya sudah bisa diangkat tapi mungkin karena waktu belum saya sempat ini seperti ini dia ini batoknya sudah hampir busuk karena tidak saya angkat ini teman-temannya juga ini batangnya sudah mulai terbentuk ini lagi yang yang ini ini seudarnya pelepah yang lama sudah bisa dibuang juga tapi ya programnya untuk membesarkan batang dulu nah ini dia ini teman-teman lihat batangnya sudah mulai besar nanti baru kita lakukan pembersihan pada pelepah ini ini kelepah sudah hampir layu ya karena emang sudah tua ini daunnya masih panjang ya belum kerdir nah nanti setelah program ini berjalan baru kita tujuannya memperkedirkan daun ini sudah hampir pecah daunnya yang ini masih lama kayaknya oke sekarang kita lihat yang sebelahnya nah ini dia ini bonsai yang tidak pernah saya rawat lagi teman-teman lihat ini udah panjang nah depannya banget tapi nanti yang panjang ini tujuan saya ini saya pangkas atau saya tebas saya tebas habis supaya nanti daunnya kerdil tapi kalau misalnya kita tidak pangkas atau tebas untuk proses kerdil daun lama karena emang sudah panjang ini teman-teman lihat udah hampir satu meter setengah ya ini pelepahnya sudah banyak banget ini sudah pecah daun juga ini dia ini sudah satu meter setengah ini sebenarnya kelapa gading ini oran ya kelapa oran ini juga oran ini ada ini juga tapi tidak tahu kenapa ah pada waktu pertemuan tutasnya masih oren pas sudah besar seperti ini sudah keluar jauh ini kenapa enggak tahu ini sudah bisa kita angkat batok ini daun sudah pecah semua tapi kalau misalnya kita lakukan petebas pada batang ini sudah bagus karena akarnya sudah kuat jadi pertemuan untuk akar tidak terlalu banyak lagi di tujuan untuk tunas baru lebih cepat ini dia kelapa cabang 2 ini yang saya update video kemarin ini sebenarnya waktu pertama keluar bagus terus tunasnya dua-duanya masih utuh karena ada kesalahan atau kecelakaan waktu proses ah buang ini apa kulitnya atau kupas ini kena goresan pisau jadi untuk penjembuhan lukanya terhambat jadi proses tunasnya satu lagi sebur satu lagi tidak jadi ini teman-teman lihat ini dia ini kemungkinan tidak akan berhasil pada kelapa yang satu ini kemarin sudah saya tebas jadi untuk pertemuan ternas selanjutnya ya daunnya sudah kedil ini dia ini daunnya sudah pecah dan kedil ini kelapanya belum saya bersih juga ini dia teman-teman lihat ini juga kedil daunnya sudah mulai pecah yang ini sudah saya tebas juga tapi dia tidak mau kedil ini masih panjang juga kalau kita tebas sekali lagi jadi sayang ya karena daunnya emang sudah sebur pecahnya sudah semua juga kalau kita tebas sayang jadi nanti kita bersihin aja pelepah-pelepahnya supaya kerdil juga tapi prosesnya lama yang ini kelapa puyuh atau kelapa seratus ya oke teman-teman pecinta bonsai kelapa terima kasih telah mengisikan video saya jangan lupa berikan komentar like dan subscribe channel saya tukur jadisi untuk mengikuti informasi tentang bonsai selanjutnya di sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati